Kolesterol tinggi, sekarang tidak lagi. Minum Nutrif Benekol 2 kali sehari. Plansanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Saya akan langsung ke anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, ada Kang Maman. Kang Maman, jadi sikap MKD seperti apa atas penetapan status tersangka KPK, atas ketua Anda? MKD menghormati dan mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, termasuk kepada anggota DPR, tentu mengedepankan profesionalitas dan juga asas praduga tak bersalah. Nah, pada konteks ini kita tetap mengacu kepada asas legalitas. Di pasal 244 misalnya, bahwa seorang anggota DPR yang belum dicatakan terdakwa secara inkrah dan mendapatkan hukuman 5 tahun ke atas, maka dia masih menjadi anggota DPR RI dan mendapatkan gaji dan tunjian pokok seperti biasa. Nah, dari poin-poin itu tentu kita menghormati keputusan KPK dan mendukung proses itu terus berlangsung. Oke, Kang Maman itu kan normatifnya, Anda harus bicara seperti itu. Saya mau tanya yang jangan normatif dijawabnya. Anggota MKD, fungsi MKD kan menegakkan maruah martabat kehormatan Dewan. Apakah Anda akan mengambil fungsi itu, menegakkan maruah martabat kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memasukkan, mengadukan Setia Novanto ke mahkamah yang juga Anda ada di dalamnya? Iya, di pasal 119 MD3, kita memang berfungsi sebagai menjaga martabat lembaga DPR itu sendiri. Dan baik itu ada aduan, atau seperti di pasal 124 tidak ada aduan, misalnya karena ada tangkap tangan, atau juga kode etik yang dapat liputan publik seperti ini, nah itu betul-betul bisa kita lakukan. Apakah akan dilakukan? Kita lihat sampai sejauh mana publik sebenarnya mengapresiasi kasus ini. Karena saya masih melihat bahwa sungguhnya publik juga harus disadarkan tentang proses peradilan yang adil, transparan, dan juga memberikan hak. Jadi jangan sampai negara kita punya budaya yang terlalu reaktif, emosional, sehingga... Menurut Anda emosional ketika orang menuntut ketua parlemen yang menjadi status tersangka untuk mundur itu emosional? Iya, secara keseluruhan menurut saya, ini menjadi karakter bangsa kita, di kasus apapun, bukan hanya kasus penetapan tersangka. Jadi Tama emosional, re rangkute emosional, orang-orang itu emosional ketika meminta. Bagaimana Anda emosional, Kak Tama? Iya, tentu saja begini ya, kalau dalam konteks etik, kan tentu kita harus lihat hal yang berbeda dengan putusan pengadilan. Tentu kalau kemudian etik bekerja, itu tidak menunggu vonis pengadilan dulu. Misalnya bentuk-bentuk pelenggaran seperti apa? Contoh yang kita bahas di awal misalnya, ketika ada misalnya indikasi, informasi, atau belum vonis ya, tapi disampaikan dalam fakta persidangan oleh saksi. Saya diminta pura-pura nggak kenal, karena misalnya akan membahayakan kepada seorang tersangka. Nah pertanyaannya, apakah secara etik itu dibolehkan? Ketua DPR meminta kepada orang lain agar saksi bilang nggak kenal, atau menjurut saksi untuk berbohong. Misalnya, walaupun gini, itu belum vonis ya. Kalau itu memang ada, itu sebenarnya kesempatan publik untuk memberikan laporan itu ke MKD, dan nanti kalau memenuhi syarat-syarat formil, itu bisa diproses. Maksud saya gini, Mbak Nanda. Sang Maman tidak perlu laporan, saya juga sudah membaca kok aturan itu, dan saya akan tunjukkan ke Pemintaan. Betul, itu di pasal 124. Tidak perlu aturan, pasal 4 ayat 1, tanpa aturan pun, tanpa laporan pun, tanpa pengaduan pun, bisa kok MKD mengusut kasus ini kalau memang mau. Iya, jadi pertanyaannya pada tadi. Betul. Tetapi MKD bukan hanya seorang dua orang. Kita membutuhkan persyarat sebuah rapat. Ada rapim, lalu anggota. Nah ini sebenarnya, apa yang saya katakan tadi, bahwa kita harus tetap bersifat rasional, bahwa publik juga harus disadarkan ada sebuah proses yang harus dilalui, termasuk kesadaran publik. Kang Maman mohon maaf, bukan satu dua orang, tapi saya ingat Anda dulu melaporkan Setia Novanto loh, kasus Trump, ketika Setia Novanto bertemu dengan Donald Trump. Dan bukan saya seorang kan? Ada enam orang, saya ingat. Salah satunya Anda. Nah apakah sekarang publik bisa, atau praksi-praksi itu bisa? Jadi saya sekarang tanya, kalau dulu Anda mengadukan Setia Novanto, karena bertemu Trump, apakah sekarang Anda akan mengadukan Setia Novanto juga, karena menjadi tersangka kasus KPK? Kita tunggu. Kita akan dengarkan cuplikan pernyataan Kang Maman waktu itu. Ketika mengadukan. Kang Maman mohon maaf, saya harus tunjukkan. Oke, oke. Saya harus tunjukkan. Dan juga pimpinan kita setelah Setia Novanto dan Pak Brizon ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Satu, beliau tidak etis, ketemu Donald Trump. Dengan dia hanya sebagai calon kandidat, dari 13 calon kandidat terpublik loh, belum demokrat, belum jadi calon presiden Amerika. Sangat tidak etis, Setia Novanto yang merepresentasikan kehormatan DPR, mendapat amanat dari rakyat, datang di acara seperti itu. Apapun alasannya. Kang Maman, Anda dulu melaporkan ke MKD, Kang Maman. Sekarang Anda anggota MKD. Anda akan melaporkan Setia Novanto kali ini? Saya nunggu. Nunggu apa kan? Nunggu kawan-kawan yang lain. Dan tentu juga... Karena gini, keputusan pengadilan, juga agenda anggota politik yang besar. Ada pandangan-pandangan politis yang... Kang Maman, Anda nunggu kawan-kawan di dalam atau di luar? Kalau kawan di luar, saya yakin ini mau membantu nih, Rai Rangkuti dan Tama. Kita mau kawan yang mana? Bang Rai, Bang Tama, Mas Pebri ini adalah kawan-kawan kita. Dan saya tahu persis bahwa penegakan... Sudah cukup tidak kalah dua orang, tiga orang berani gak, Kang? Sekarang yang kita mau lihat itu, bagaimana MKD bergerak sendiri dulu deh. Makanya, sekali lagi, menurut saya, bahwa kita tahu bahwa perjuangan kita menegakkan, apa namanya, the good governance, Republik Tanpa Korupsi ini, itu betul-betul hasil sistematis. Tiga kali saya digundul membela KPK. Tetapi apakah dengan itu korupsi berhenti? Enggak juga. Kita masih butuh dukungan besar untuk KPK. Karenanya anggota MKD harus berani mengadukan ketuanya sendiri. Itu saya setuju. Dan akan melakukan? Lihat aja, ada langkah-langkah politik. Itu, enggak, gini, saya juga ingin memberikan kepada publik, bahwa ada langkah-langkah yang sistematis, strategis, berkaitan dengan banyak hal, bukan hanya kasus korupsi ini. Dan itu penting, bahwa pemerintahan bukan hanya dilihat dari transparansi soal, apa namanya, keuangan. Masih ada hal, sekarang pemilu, sekalian lagi ada buka soal apa, undang-undang informatika dan sebagainya. Itu tolong juga dipahami, masyarakat harus menjadi cerdas, masyarakat harus lebih berpikir sistematis soal persoalan ini. Dipersembahkan oleh